Oke kenapa sih, kenapa kamu malah nemuin konten itu temen-temen musisi? Ya, yang pertama tadi dibilang gue mesti jatuh rahmi sama temen-temen yang lain. Karena memang gak semua temen-temen kan masih berkarya gitu kan tadi dibilang tadi. Dan ngasih motivasi buat mereka aja bahwa sebenernya ya bagusnya kita sama-sama berkarya. Wendy ayu denger dong. Mau saling support sih sama temen-temen. Jadi kalau misalnya apalagi lagi pandemi seperti sekarang ini, musisi banyak yang gak produktif ya. Bisa dibilang gak produktif gitu. Tadi Ruben dari jauh ngomong, mintain nomornya Andika gitu. Ada kok ada ada, nanti gue kasih ya. Hei, gue mau ngapain? Tadi gue ngomong sama Wendy. Iya. Hei. Lo jangan. Dengar sama Andika lagi. Lo takut. Kenapa sih? Takut lo nikah siri. Oke gila. Iya gak bisa malu. Tanya aja biar gak apa-apa. Gara masalah. Iya. Ampe didangani lho. Itu dia ampe pening begitu dia datangin lho Oma-Oma. Dibelangjain ke plas Indonesia. Crazy. Lo kalo udah sayang ya. Lo kalo udah sayang tuh emang the best. Tapi dia sempat ngomong sih. Ini manusia. Ini manusia-manusia ini kalo ngomong ya bener-bener. Bentar. Tapi dia sempat ngomong sih. Yang ngasih nama Bebang Tapan itu Ruben lho. Iya Ruben. Serius sih mbak. Serius. 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 Ruben. Serius. 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 Walaupun lo gak pernah ceritamu gue. Tapi gue tau. Tapi lo bagus. Gak buat dia jauh lebih bagus. Eh kalo iya gak apa-apa yuk itu gak gue lakuin. Lo jangan bohong ya. Berarti minggu depan undang ya. Babang Tampan ya. Iya babang Tampan lu undang. Kangen bilang kangen Ruben. Udah gue sampein. Bang Parit. Tolong bang. Lo dulu pergi coba dua. Masa lo ngajak gue setara. Jadi semua musisi yang kamu ajakin konten gitu. Maksudnya ada gak yang akhirnya kamu ketemu. Oh waktu dulu gue gak tau si seorang dia nih dulunya. Ya awal mulanya memang coba yang nanya. Lu kemana aja sih. Ya. Lagu lu yang mana yang baru gitu kan. Biar temen-temen fans yang udah kangen ini kan. Dia bisa keluar lagi karyanya. Atau ngeliat di konten gue gitu kan. Tapi dengan berjalannya waktu. Liat karya-karya mereka ya. Gak bisa keluar lagi kan. Jadi ya gue ajak kolega gitu. Oke. Sebenernya gak bisa keluar lagi. Memang mereka tidak mengeluarkan karya lagi. Atau tidak dikasih kesempatan untuk mereka. Gak ada tempat buat promosi. Tidak ada tempat buat ya. Gak ada acara musik ya. Gak juga sih. Sebenernya banyak faktor sih. Ada juga yang kayak Teguh kan memang rawat mamanya. Ya. Terus ada juga kayak El Ibnu kan memang. Dia lumpuh gitu. Sakit. Ya kayak gitu. Ya makanya sebenernya kalau kita bilang nih bagaimana. Republik. Fagetos. Atau yang lain-lain. Band-band ungu. Dan itu sebenernya punya karya-karya yang bagus. Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat ya. Tidak banyak untuk program-program TV yang memberikan untuk nyanyi-nyanyi. Acara musik juga berkurang om mas. Sekarang kan gak ada acara musik. Acara musik berkurang. Terus penyanyi pendatang baru terus bertambah. Jadi sebenernya bukan merasa tersaingi. Tapi akhirnya jadi termotivasi untuk membuat apalagi nih yang beda. Betul. Apalagi nih yang beda. Karena. Ya itu. Mau karya sebagus apapun. Mau karya sehebat apapun. Kalau tidak diberikan kesempatan tidak akan pernah dilihat. Teman-teman. Mungkin ada yang mau jadi ini gak? Teman-teman. Apa? Apa? Teman-teman ada yang mau jadi musisi brownies? Mungkin. Stripping. Saya he. Banyak bersyukur ya. Ya. Benar-benar tuh. Setuju tuh. Banyak bersyukur benar. Enggak. Banyak bersyukur. Kalau ini nge-grutu mulu. Yang anak bandnya nge-grutu. Nah yang vokalisnya pengen banget tampil. Udah aduh. Marah si Iren. Kasian. Oke.